Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum belajar, pastikan kalian sudah membaca doa ya Masih ingat gak doanya? Doa sebelum belajar Jangan lupa dibaca ya Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, sub tema 1, dan PB2 Boleh dibuka bukunya ya Pembelajar mengenal gerakan lokomotor dan gerakan lokomotor Ayo, siapa yang sudah tahu apa itu gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor? Ya betul, gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat Seperti berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain Nah, kalau gerakan non-lokomotor yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat Contohnya apa yoh, siapa yang tahu? Betul, yaitu menggelengkan kepala Menggerakkan pundak Atau bahu Dan juga menggoyangkan pinggul Bagaimana anak soli-soli khas sudah mengerti belum? Semoga kalian sudah paham ya Nah, sekarang Ibu Dian mau kalian memperagakan gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor Tugas hari ini diboleh dipideokan dan minta bantuan oleh Ibu, Ayah, atau kakak yang ada di rumah ya Oke, sekarang silakan diingat atau dicatat tugasnya hari ini Yang pertama, silakan kalian peragakan gerakan berjalan 5 langkah ke depan, 5 langkah ke belakang, lari-lari kecil, dan melompat Dan yang kedua, silakan kalian memperagakan gerakan non-lokomotor yaitu menggerakan bahu ke atas ke bawah sebanyak 5 kali Dan menggoyangkan pinggul sebanyak 5 kali Gampang kan? Nah, selamat mengerjakan ya Ibu tunggu tugas kalian hari ini Semoga kalian semua bisa mengerjakan tugas dengan baik Selamat mengerjakan, sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh